Dan Liseykhun Arifin Ila waqtidhala latihi Adalah pada suatu ketika Beliau itu Beserta Seorang sheikh Arif Ila waqtidhala latihi Kepada Seorang guru Yang tahu Dia pada waktu Dia sedang Tersesat Ila waqtidhala latihi Dia melihat Apakah dia itu Tahu Pada saat dia Sedang bodoh Wahaqadha kulu ni'matin Ila waqtidhala latihi Demikianlah Kenikmatan itu Dilihat Dari sisi Keberadaan lawannya Aladzika namujudan Fihi qabla zhalika Yang ada sebelum itu Fala shakka Annahu ya'arifu qadraha Maka pasti Dia akan bisa Melakukan apresiasi Bisa menilai Secara tepat Faya shakku ruha Lalu dia Mensyukurinya Fataduh mu'aleh Sehingga menjadi Langgang Kenikmatan itu Ini artinya Satu metode Komparasi Dalam Mengapresiasi Nikmat itu Nalikannya Sampen lagi Sugi Kelingana Waktu lagi Melarat Sampen lagi Waras Kelingana Waktu lagi Gering Baru kita bisa Melakukan Apresiasi Terhadap Kenikmatan itu Baru muncul Rasa Bersyukur Kepada Allah Bahkan bu Memangnya Kepensyukurannya Ini Banyak sekali Orang Mendapat Kenikmatan Tidak Bersyukur Persoalannya Dia tidak Sadar Sedang Mendapat Kenikmatan Kenikmatan Itu sendiri Saya sudah Bicara Berulang-ulang Mungkin Dalam Cerama-cerama Persyaratan Orang itu Bisa bersyukur Ialah Orang itu Sadar Tahu Mengerti Paham Sadar Tahu Mengerti Paham Bahwa dia Mendapatkan Nikmat Yang kedua Mengakui Bahwa Yang memberi Itu adalah Allah Yang ketiga Berterima kasih Tasakur Dan keempat Menggunakan Nikmat itu Secara Benar Itu Empat Persyaratan Mutlak Baru disebut Orang itu Syakir Atau Orang itu Bersyukur Banyak Orang Pinter Tapi Dia tidak Sadar Dia Pinter Bagaimana Dia Bersyukur Kepada Allah Dikasih Pinter Orang itu Kaya Tapi Dia tidak Sadar Dia Kaya Bagaimana Bisa Bersyukur Yang datang Ketempat Saya Duduk Langsung Nangis Menitikan Air Mata Pak Kepala 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 Kamu Sedang Bodoh Baru Kamu Sekarang Merasa Mendapat Ilmu Ingat Dulu Waktu Kami Masih Melarat Sekarang Kamu Sudah Punya Rumah Punya Mobil Punya Anak Punya Istri Baru Merasa Bersyukur Merasa Punya Nih Nih Emad Itu Sadar Berarti Ada Lagi Orang Tidak Mengerti Dia Dapat Syukur Tapi Dia Tidak Mengerti Mendapat Nikmat Mengapa Ya Karena Tidak Didukung Dengan Keilmuan Berapa Banyak Allah Berikan Kenikmatan Pada Dirimu Yang Kamu Tidak Tahu Sama Sekali Sehingga Tidak Pernah Berucap Kepada Allah I Thanks A lot Gak Pernah Bagaimana Canggihnya Membran Yang Ada Di Dalam Tubuh Anda Ketika Vitamin Vitamin Sudah Cukup Terhisap Darah Tutup Akan Menjadi Ampas Pernah Bagaimana Sistem Kerjanya Bagaimana Perut Anda Membuat Pengasaman Penggidingan Pemerasan Saripati Disedot Dimasukkan Ke darah Menjadi Energy Dan Semuanya Formulanya Tepat Vitamin C Sekian Gram Vitamin B Sekian Gram Kalori Sekian Gram Protein Sekian Gram Yang Dibutuhkan Oleh Badan Tahu Sistem Kerjanya Kalau Sandainya Dibikin Kabel Kabel Pipa Pipa Tubuhmu Itu Insyaallah 500 Kali UP6 Balongan Rudik Pernah Pernah Kamu Bersyukur Tidak Pernah Mata Pelang Pelang Gambar Abang Ujau Putih Kuning Bagaimana Sistem Fokus Lensi Yang Buat Allah Begitu Canggih Dokter Mata Yang Bisa Bersyukur Ya Allah Terima Kasih Aku Diberi Mata Karena Kamu Tidak Paham Makanya Sangat Tepat Sekali Hanya Orang Orang Yang Didukung Dengan Tingkat Intelektualitas Dan Keilman Tinggi Yang Mengerti Betapa Hebatnya Allah Yang Nulis Lebih Saja Putah Urub Sajina Jina Kandangnya Nyambel Berjangan Asam Bagaimana Bisa Tahu Allah Jadi Sesungguhnya Sangat Ironis Sekali Ketika Orang Islam Itu Bodoh Tidak Masuk Akal Orang Islam Bodoh Sungguh Tidak Masuk Akal Orang Islam Itu Bodoh Tepat Kejari Kita Baka Bodoh Kau Jangan Aku Islam Maning Sadar Tadi Sadar Sudah Seperti Tadi Kemudian Mengerti Kemudian Lagi Faham Orang Tidak Faham Itu Nikmat Bagaimana Bisa Bersyukur Yang Dibail Nikmat Nangis Gue Belum Beli Kenapa Karena Dia Tidak Faham Sekarang Begini Ini Kalau Sudah 15 Tahun Yang Lalu Menjadi Sudah Bukan Rahasia Sudah Sudah Menjadi Cerita Saya Kan Bersahabat Dengan Duta Besar Saudi Syekh Abdul Latif Bersahabat Dengan Syekh Abdul Latif Saya Punya Ide Mau Bikin Percetakan Yang Lebih Canggih Dari Gramedia Waktu Itu Dengan Sistem Cetak Sekaligus 38 Warna Yang Harganya Itu Puluhan Miliar Waktu Itu Saya Ingin Punya Persetakan Yang Paling Termodern Di Asia Didukung Oke Syekh Abdul Syakur Isna Amal Apa Yang Bisa Saya Bantu Saya Berang Tolong Panggilkan Adnan Kasugi Suruh Kesini Anda Kenal Dia Undang Teka Pernah Dengar Nama Adnan Kasugi Orang Terkaya Dia Datang Membaca Proposal Saya Percaya Sudah Siapkan Uang Triliun Pas Datang Saya Kena Diare Mencret Lah Sampai Akhirnya Saya Tidak Bisa Ketemu Beliau Akhirnya Ditemani oleh Dewi Soekarno Terus Beli Kayu 10.000 Kubik Sabang Anggur Karena Dia Juga Di Bidang Itu Saya Kan Dicacimaki Yang Kunyuk Yang Anjing Segala Macam Kamu Kira Dia Orang Sembarangan Saya Orang Kaya Tapi Saya Sakit Kan Gitu Berarti Gagalkan Kecewa Enggak Saya Ternyata Dia Beberapa Bulan Kemudian Dia Ditangkap Di Belgia Karena Melakukan Manilondri Terhadap Uangnya Markos Jadi Artinya Mungkin Ini Mungkin Uang Yang Dicarakan Itu Uangnya Markos Kalau Waktu Itu Saya Enggak Dikasih Sakit Saya Masuk Penjara Nikmat Bukan Diselamatkan Ya Karena Bodoh Diselamatkan Jadi Berterima Kasih Jadi Sesungguhnya Kalau Kamu Mengerti Bahwa Allah Sayang Pasti Adalah Untuk Kebaikan Apapun Yang Terjadi Tidak Ada Yang Bisa Saya Ucapkan Kecuali Thanks A lot Terima Kasih Pula Ini Oli Duit Alhamdulillah Oli Duit Alhamdulillah Bloli Duit Duit Tidak Minta Doa 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 Penglarisan Seperti Jodoh Saya Kasih Suruh Baca Salawat Sekian Ribu Setiap Habis Salat Seminggu Kemudian Dia datang Pakai Wiritan Wiritan Jodoh Wiritan Tabrakan Ditabrakan Mobil Bisa Patah Mangga Cuman Retak Tau Nggak Yang Nabrat Itu Dokter Akhir Dia kan Diram Dokter Ditonggong Ditulang Di gips Retak Bukan patah Saya Suka Demen Dokter Dia masih Pejaka Dikawin Jadi Ditabrakan Alhamdulillah Bikin Pokoknya Bagaimana Caranya Allah Memberikan Rizki Jangan Diatur Tidak Boleh Ditanya Kenapa Allah Berbuat Seperti Itu Nggak Boleh Wahum Yus'alun Kalau manusia Harus Ditanya Kalau Allah Nggak Boleh Kenapa Nggak Ada urusan Lancang Kenapa Ya Bakabungi Senen Cerdas Bakabungi Senen Bakas Sejenek Kemudian Lagi Ada Ada Orang Juga Datang Menyampaikan Kesedihannya Empat Puluh Hektar Beli Panen Beli Sewaring Waring Acan Gabu Gabi Ya Nangis Man Jadi Alhamdulillah Eh Alhamdulillah Eh Alhamdulillah Traktor Durung Kebayaran Alhamdulillah Kita Menurut Orang Wiritan Tak Lakani Ya Justru Karena Sampai Tukang Wiritan Pulanya Digabugakan Gabi Ayo Meng Tahajud Tak Lakani Justru Karena Sampai Meng Tahajud Pulanya Digabugakan Gabi Kurang Sepida Kita Bakten Laki Justru Karena Sampai Bakten Laki Pulanya Digabugakan Gabi Batang 40 Hektare Ya Beli Tak Buka Barangnya Makin Gelak Ini Lagi Kanjigan Ke Wang Ke Jeblos Ke Beca Wadon Jadi Yang Bu Ngaku Metang Bu Yang Metang Beneran Tapi Ngancam Baka Beli Dikawin Awas Kelapor Akan Atasan Segala Macam Jadi Dijanjeni Yang Kota Panen Sambil Aja Sida Kawin Digabugakan Gabi Tadi Aluk Panen Tadi Apa Aluk Lakinya Rabi Maning Ya Seperti itulah Allah itu Menyampaikan Kasih Sayangnya Kepada Kita Jadi Ketika Orang itu Sudah Kenal Allah Dan Orang Sudah Menjadi Kekasih Allah Itu Sudah Tidak Pernah Kecewa Karena Dia Tahu Tidak Ada Yang Allah Berikan Kecuali Kebaikan Dan Kebaikan Mengapa Kamu Sedih Paham Beli Kedar Ya Ya kan Sudah Kenal Mengerti Paham Tahu Sadar Ya Demikian Juga Kalau kita Gak Tahu Bahwa Di Dalam Rumah Kamu Ada Harta Karun Kamunya Gak Tahu Senang Gak Gak Senang Ini Kasur Ini 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 Tapi Senang Boleh Ya Bisa Senang Karena Baka Bilih Bila Umpamanya Kamu Bisa Berkenalan Dengan Orang Yang Arif Billah Orang Yang Sudah Kenal Allah Dan Ingin Memperkenalkan Kamu Kepada Allah Tapi Kamu Tidak Tahu Bahwa Dia Tual Allah Senang Gak Paling Paling Ngece Iya Kan Seng Tia Dalban Seng Tia Kunyuk Termacam Padahal Pada Bener Yang Dikulat Ini Sira Yang Bener Juru Tipu Kari Juru Kuartinya Sejen Iya Iya Anak Yang Yang Lagi Belajar Bener Lagi Lagi Rekot Segala Segala Macam Direcok Rabin Wiri Dan Apa Maca Tas Biar Tas Biar Tidak Biar 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 Tidak Tidak Sembah Yang Digoda Puasa Digoda Bakal Puasa Rabin Masak Seng Anak Anak Makan Pogel Temen Godaan Isri Saya Biar Biar Akhir Saking Seng Seng Tidak Tinggal Rabin Berpisah Tidak 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 Terbalik Semuanya Ya Memang Ya Karena Kita Sudah Mahjub Sudah Terbungkus Hati Terbungkus Jadi Susah Sampai Kadang Kadang Dengan Pembuktian Mas Yang Baik Iya Eh Jadi Bukti Kaken Bulan Taksigar Seruk Cigaran Tidak Bukti Engkau Ngadal Bilih Lama Ya Cigarka Ya Cigar Beging Sebulan Seng Dilan Cigar Ngadal Beli Yang Beli Iya Kan Bukti Persalahan Jadi Ujung-ujungnya Mah Ya In Allah Dima Yasa Itu Wayu Dilu May Yasa Anda Beli Sandri Kita Si Tak Pak Tak Puruk Tak Dulang Ini Tapi Kita Hianat Ya Enggak Masa kita Ngewat Itu Terus Kamu Dengan Allah Aja Kalau Saya Pribadimu Sudah Saya Maafkan Aja Dan Sudah Saya Medakan Ampunan Iya Iya Kan Dan Tidak Mungkin Saya Akan Dendam Iya Saya Tidak Akan Dendam Dan Jangan Sekali Kali Kalau Ada Peristiwa Disebut Kualat Kenang Buya Tulung Jangan Begitu Karena Saya Tidak Pernah Nyupat Tani Orang Yang Ada Saya Selalu Memaafkan Semua Orang Sekalipun Orang Yang Berbuat Jahat Itu Tidak Pernah Meminta Maaf Kepada Saya Termasuk Dan Di Sambil Itu Plus Sudah Saya Mintakan Ampunan Kepada Allah Fa'afu'anhum Wastaghfirullahum Maafkanlah Mereka Dan Mintakan Ampunan Untuk Mereka Ya Allah Ampunilah Mereka Karena Aku Sudah Memaafkannya Mungkin Ini Berat Bagi Kamu Mempaafkan Kesalahan Orang Karena Kamu Tidak Mengerti Betapa Bahagianya Ketika Kita Bisa Memaafkan Orang Dan Betapa Sengsaranya Nalikan Sirang Gondol Gondol Dendam Di Peragat Peragat Paham Paham Eh Abot Kan Kau Dendam Kayak Wong Mikul Mletet Utsul Ken Salange Wus Melaku Leng Eng Teng Dunyak Apapun Saya Hitung Berapa Banyak Kalori Yang Terbakar Dendamu Itu Perdetik Kalori Yang Makan Yang Paling Banyak 600 Bisa Habis 400 Oleh Kemarahan Kamu Itu Karena Dia Panas Dan Membakar Apa Terjadi Lemas Lemas Makanya Lemas Hangus Sudah Tidak Tengah Tengah Bleh Paham Ya Kenapa Karena Kamu tidak Belajar Ilmu Jiwa Tidak Belajar Psikologi Jadi Dia Ujung Ujung Ujungnya Begitulah Nabi Muhammad Betapa Hebatnya Dan Itu Sebagai Teladan Bayangkan Dilempari Mukanya Tidak Marah Kenapa Ya Sudah Sih Ya Sampai Wong Rasani Kalau Kita Ngomong Makan Kiesa Kurkupi Kedak Saya Kedak Bapak Sudah Sampai Kenal 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 Pisan Tidak Kena Gosip Termakan Isu Opini Orang Lain Dia Ikut Berkomentar Rasanya Pas Kero Kita Ngerasanya Sudah Sampai Kenal Kenal Kiesa Kenal Pisan Wong Kududu Jumur Raja Kan Wano Ya Sampai Hebat Temen Seolah Olah Iya Dia Sedang Pinggan Ya Ya Paling Paling Sih Ngewet Hidup Gisa Salim Karena Udang Kita Karkur Sakur Gisa Ngewet Ngewet Gitaran Sakur Terus Belum Ngewet Kita Masih Udang Kur Iya Kan Ya Hal Yang Semacam Itu Memang Pertama Begini Semua Itu Perlu Latihan Exercise Itu Perlu Latihan Hati Latihan Telinga Latihan Mata Latihan Konsentrasi Latihan Perut Semuanya Latihan Sehingga Menjadi Satu Habit Menjadi Satu Kebiasaan Iya Harus Latihan Orang Bisa Gitar Latihan Terus Menerus Sebetulnya Bukan Beras Kamu Salah Kalau Beli Sang Dudu Makome Dudu Mesir Beli Latihan Melatih Diri Untuk Sabar Ya Pertama Tama Bukan Sabar Disabar Sabar Terbiasa Terbiasa Sudah Ya Nebal Oh Iya Boleh Eh Tengah Masalah Sabar Ya Juga Itu Jadi Makanya Sini Adapun Orang Orang Yang Tidak Pernah Memikirkan Fihal Ni'ami Pada saat Dia mendapatkan Kenikmatan Fala Ya'arifu Qadra Dia tidak akan Tahu Kadarnya Dia tidak Tahu Untuk Menilai Menghargai Kenikmatan Itu Sendiri Sehingga Dia lalai Tidak Memensyukurinya Akhirnya Nimat Itu Dicabut Tanpa Disadari Kemudian Juga Kenikmatan Kenikmatan Fisik Seperti Ini Itu Sifatnya Sangat Sebentar Sekali Kesadaran Kita Kesadarnya Ketika Mendapatkan Dan Ketika Hilang Antara Mendapatkan Dan Hilang Sekian Puluh Tahun Tidak Disadari Sebagai Kenikmatan Waktu Ada Datang Laki-laki Yang Melamar Senang Dikawin Senang Sampai Selesai Ijab Kabul Dia Senang Enam Bulan Enam Tahun Dia Senang Merasa Nikmat Punya Suami Mana Kaken Karing Lus Dadanya Bikin Pegel Temen Tong Maning Congor Tong Tong Maning Kering Maning Nikmat Nihmat Nihmat Gelunt Mati Lakin Nihmat 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 Terlung Puluh Tan Ngubang Laki Baik Jadi Ibaratnya Kayu Ngaku Kaos Waktu Nihmat Sekaruh Waktu Sore Garapan Hadus Nih Sahab Sebeduga Masih Kering Nihmat Kaos Maka Disitu Dibadukan Tafakur Yang Kontinu Selalu Berpikir Selalu Merenung Selalu Sadar Itu yang Perlukan Dalam Keadaan Secara Psikologis Ya Ada Kemapanan Kesadaran Gak Pernah Lalai Ya Kita Lupa Mudah Lupa Bahwa Itu Nihmat Lupa Ya Kita Beli Mobil Aja Sadaranya Waktu Pertama Aja Beli Ayo Jelus Nih B Tuku Nung Bulan Mana Di Ambr Nih 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 Kenapa Tidak Dirawat Ya Seperti itulah Kira-kira Dan Satu Kenikmatan Yang Sangat Besar Allah Berikan Yang Tidak Pernah Disyukur Adalah Kenikmatan Iman Dan Islam Kenikmatan Hidayah Yang Tidak Pernah Disyukur Akhirnya Keringkorontan Ya Dajibong Islam Ya Dapat Hidayah Beriman Tapi Tidak Pernah Disyukur Yang Bubay Kenapa Datang Secara Secara Kultur Secara Kultural Sewarisan Ujung-ujung Yang Bubay Kan Ya Sehingga Ya Apa yang terjadi Ya Mempelajari Islam Ya Beliki Yang Melakukan Ibadah Ya Beliki Yang Yang Bubay Itulah Jadi Akhirnya Ya Itulah Yang Terjadi Sekarang Masalahnya Uqala Ba'aduhum Syukur Allah Ta'ala Belisan Hual I'tiraf Ben Niam Ala Wajil Khudu Bersyukur Kepada Allah Dengan Lisan Itu Adalah Pengakuan Berupa Pengakuan Bahwa Yang Memberi Nikmat Itu Adalah Allah Allah Dengan Segala Kerendahan Hati Kita Jadi Orang sadar Dapat Nikmat Dia Kaya Dia sadar Kaya Tapi Dia Tidak Mengakui Diberi oleh Allah Ini Umum Sekalipun Dia Ngundang Kiai Bikin acara Syukuran Tapi Dia Tidak 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 Bersyukur Kepada Allah Malah Yang Terjadi Adalah Pengkhianatan Juga Acaranya Syukuran Ngundang Kiai Menempat Di rumah Baru Tapi Apa Klaimnya Kita Bisa Gawir Umas Menek Rung Punuh Tahun Maka Ya Seseorang Mendapat Jabatan Jadi Camat Tidak Bersyukur Atas Di Tunjuknya Dia Sebagai Camat Ya Secara formalitas Ngundang Kiai Biasa Syukuran Ceramah Tasakur Termasuk Tetapi Ketika Dia Itu Merayakan Secara Lahirnya Namanya Syukuran Tapi Dia Tidak Mengakui Diberi Allah Kita Dikubuk Ruang Pulew Kita Dari Samat Kepokok Nyogok Bupati Semina Juta Kepokok Ketanya Dedikasi Sekian Tahun Lamanya Baru Saya Dilihat Bupati Gitu Padahal Kita Seringkali Mengucapkan Inekat Tuk Til Mulka Limant Tasha Waten Zul Mulka Mimant Tasha Engkau Berikan Jabatan Kepada Siapapun Yang Kau Kehenaki Dan Engkau Cabut Kekuasan Dari Siapapun Yang Kau Kehenaki Pemberian Jabatan Pelepasan Jabatan Allah Yang Menentukan Kata Allah Begitu Kata Kitanya Hasil Upaya Dan Jeripaya Kita Artinya Kan Tidak Mengaku Kayak Sirak Oleh Murugan Kita Alib Kita Mau Belajar Dewak Kekuasan Kekuasan Dewak Bu Ya Murugan Beli Beli Bukal Dewak Laman Sampai Yang Dua Anak Semua Dimodali Dik Kawin Sampai Umah Mobil Mungkir Kita Mereka Mereka Bila Apa Kayak Digerus Mereka Jadi Ketika Anakmu Mencuri Uangmu Paling Kamu Hanya Marah Sebentar Iya Kan Paling Dijewer Begitu Ampun Pak Whisper Tapi Begitu Anakmu Mengingkari Kebaikanmu Sejak Itu Engkau Tidak Suka Lagi Melihat Wajahnya Itu Dan Selama Ini Engkau Tidak Pernah Merasa Berdosa Ingkar Terhadap Kebaikan Allah Kadir Gajah Kufurni Mat Koplok Kadir Kufurni 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 Berzinan Nyolong Garam Mat Cidikan Kufurni 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 Jadi Kufurni 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 Allah Bila Walain Kafartum Inna Azab Bila Shadid Mungkir Tek Kepro Kisira Jadi Inna Azab Bila Shadid Tek Kufurni Kufurni Kenapa Demikian Ya Karena Agama Kita Pendekatannya Pendekatan Syariat Pendekatan Fikih Bukan Pendekatan Akhidah Bakas Syariat Badat Tindjau Tunjau Tindjau Guspil Guspil Tindjau Sepantar Yakal Guspil Sepantar Si Jakat Katanya Tenang Tenangan Hubung Hubungan Kenaman Kenaman ya jadi kita bakal belinya cakat, usaha cakatan manis aja membodohusya Allah manis masih gedean beli cakatan karena membodohusya Allah yang beli paham sebenarnya ya itulah menjadi persoalan sekarang kita mau apakah diteruskan pola-pola ini diteruskan pendekatan syariat dulu atau kita kembali ke akidah lagi saya kira kalau kalau syariat mah tidak akan merubah perilaku tidak akan merubah perilaku orang kok tahu ini haram ini hal terus ya belum tentu melaksanakannya belum tentu menjauhinya kok kalau syariat mah sudah pengetahuan sebagai satu knowledge saja pengetahuan aja ya mungkin ya tahu itu haram, masih tahu juga kok segembar-gembar segembar-gembar rentan haram keretan akan dewek buangkan iya segembar-gembar berzina rajam berzina rajam berzina haram demening rabineng buangkan berzina berzina apa kulitnya kita mau ya artinya bahwa itulah keadaan kita persoalannya jadi saya sih masih meninggal akidah bener ya kan sangat sederhana minimal padu asal kayak bilal ngandil musya Allah anas organ raka pendungin majikan tetap Allahu ahj jawab barangkini diancam mutasi sekolah jotan iya kan iya kembali iya iya jadi iya sudah sekarang sudah sudah berlanjut pemula-pemula kita memang pendekatan secara melalui apa melalui seni budaya melalui pendekatan kultur iyalah Alhamdulillah jadi orang Islam tapi jangan dikatakan bahwa ini sudah selesai tersebarnya Islam di Indonesia itu baru pembukaan pintu pertama sebetulnya sebagai pengantar saja sebetulnya mari kita syukuri ya jasa orang-orang terdahulu kita kembangkan jangan diartikan saya tidak menghargai mereka salah pahamannya kini ketika saya mengkritisi pendapat-pendapat Imam Syafi itu bukan merendahkan beliau saya ingin menyempurnakan pemahaman-pemahaman beliau boleh disempurnakan atau jangan-jangan kamu sudah beranggapan sudah sempurna barangkali lah ya itu kan salah lah saya bikin pondok setelah saya mati seneng enggak saya kalau santri saya menyempurnakannya nambah bangunan nambah ruangan nambah kualitas sekolahnya metodologinya diubah lagi disempurnakan seneng enggak saya dan ini kerja-kerja Imam Syafi yang sudah ada kan kita sempurnakan dia anggapnya buya nguntap saja Imam Syafi nguntap untuk menyempurnakannya dia nguntap saya tidak mampu mengatakan Imam Syafi itu tidak relevan saya tidak mampu mengatakan Imam Syafi itu bodoh dia hebat kok tetapi kan kondisi berubah sekarang perlu disempurnakan iya lucu kan jadinya jadi yang namanya menghormati orang itu bukan manut saja bukan ya iya saya tidak memerlukan dukungan dukungan yang hanya sepatnya emosional dukungan kultural tidak yang saya perlu adalah dukungan yang rasional dukungan rasional itu yang saya perlukan karena ini yang membawa kebaikan kalau dukungan kefanatikan salah benar dibela bukan itu yang saya maksudkan baka benar ya omongnya benar baka beli benar mau beli benar yang bagusnya jelengan yang beli saya jelengan itulah keadaan kita nah ya itu masalahnya ini sudah kita kopas pada hari senang yang lalu tentang metoda melakukan kritik yang objektif anak dur mau duai kritik objektif iya sesungguhnya bahwa kalau kita belum tahu bagaimana kritik objektif itu dilakukan yang ada ya kritiknya bukan objektif sebetulnya kritik membangun itu istilah salah gak ada yang kritik tidak membangun kritik semua membangun ini kritik mengacurkan kalau mengacurkan bukan kritik provokasi kritik itu sudah pasti membangun gak usah dikesifat disibat membangun yang ada objektif dan subjektif subjektif hanya karena ada ikatan persaudaraan ada ikatan kepentingan jadi yang buruk-buruknya gak kelihatan dan ini juga menjadi persoalan tabiat manusia ketika kejelekannya itu ditegur tersinggung khususnya kita berbeda untuk negara-negara yang sudah maju ketika kekiliruannya diungkapkan you you are wrong sir why anda salah kenapa begini-begini dirangkul terima kasih you are nice terima kasih good you are good fellow gitu je karena anda yang buat saya maju ini kini malah langsung dimutasikan ya kenapa ya itulah salah satu jadi yang membuat kita ini maju itu harus terbuka dong satu kita mengaku bahwa kita ini tempat kesalahan kita pasti salah termasuk included Imam Shafi juga dan termasuk semua orang kesuali satu orang yang saya yakin hanya Nabi Muhammad yang terjaga nah akhirnya apa bertentangan dengan orang lain karena mereka semua Nabi itu maksung sehingga Nabi Adam melakukan hubungan seksual saja dianggapnya gak benar seolah Adam ini yang saya ngomong Nabi Adam nyeleweng kududu kita kudu kita saya ngomong fa'asa Adamu Rabbahu Fahwa kudu kita kini fa'asa Adamu dan Adam melakukan kemaksiatan Rabbahu kepadunya Fahwa dan dia nyeleweng disuruh jangan makan buah kudu dimakan juga nyeleweng nyeleweng penafsiran buah kudu kayak korma beli mancing ngakil masa kudu kayak korma singpastu gembira sampai silo sampai lupa diri kok masih kayak apa sebagus aduh teman yang semua dijelaskan fahwa suasa ilah syaitan ya liyuryah huma min saw atih hima jadi saya tanya dikode eh keluarkan perlihatkan kemaluanmu atau kena endengakan makan buah kudu dia apa membuka seru al-buddha mangan buah kudu kembali buddha pragat mangan gulati kelambi langkah akhirnya luru godong akhirnya keduanya mencari dedaun untuk menutup auratnya satu pertanyaan yang jelas makan apakah ketika laki perempuan berdua dalam badan telanjang makan buah kuldi makan bolet jadi barangnya membeli paham bahasanya indah sastranya sangat tinggi bahasanya halus lembut iya ya begitu jangan kau dekati pohon ini itu ungkapan yang sangat indah iya kudu paham dewek masa kudu ngomong belak-belakan aja ngewek kan dari sini paham paham baik masa kudu ngomong konon kalesan beli paham paham bisa ramah makan srog asal jarab benan kudu koplak beli paham paham bisa paham paham setahun beli paham 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 mufasirin kabe mancing beli paham kabe srog iya pak kulitnya bikin semua semua kudu tersing bisanya begitu keormah aduh temen makanya sekali makna kalimat itu jangan hanya kata disitu lihat kata sebelumnya lihat kalimat sebelumnya kalimat sesudahnya lihat yang berkata siapa lihat yang dikatakan kepada siapa lihat kapan dikatakannya dimana dikatakannya bagaimana cara mengatakannya ini pokok-pokok pelajaran psikolinguistik maknanya sejen apa ngandel beli si ngomong sejen maknanya sejen pake wuyamin ngomong kerik bapak bubati kerik padahal sejen maknanya ken bako tiba sedap ini kuping enak begitu bako si ngomong ha 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 kebong nyewet ya lain karena bobot orang itu juga menentukan berapa besar makna yang dikandungnya air eh tarjono yang nulis mohon diberi kemudahan dalam satu proposal mohon diberi kemudahan langkah makna tapi yang nulis Pak Yance bubati bubati drama mohon diberi kemudahan langsung saya bawa ke Direktur PDAM langsung dikucurkan Pak langkah mana mohon paham 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 langkah bobot ya kenapa demikian karena memang kajian psikolinguisik adalah kajian yang paling baru sekali yang baru sekarang muncul dulunya belum ada jadi teknologi belum lengkap jadi semakin lengkap akhirnya penilaian pemahaman penaksian kita berubah semakin di dalam Al-Quran Adam dan Hawa itu bukan Al-Jannah titik Al-Jannah terjemahnya apa saya gak tahu ya kan semua yang jelas ya ada muskunul anta wajau jaka anta wajau alijannaca silahkan di sorga ketika kita melakukan investigasi bahwa sorga yang ditempat Adam itu dimana itu menjadi persoalan lain apakah di dunia di bumi ini apakah di langit apakah di alam yang sain ini menjadi kajian tersendiri terkait nantinya apakah ketika Adam diciptakan itu di dunia sudah ada manusia atau belum ini juga kajian antropologi yang masih berkelanjutan antara pro dan kontra sudah ada manusia atau belum ketika ada yang diciptakan di sana di sorga pakai baju atau tidak kalau baju baju apa tendun apa kalau pakai sarung pakai koteka dan menjadi pertanyaan serius kalau pakai sarung ngotreknya dimana yang kapasnya sapa warnanya apa lalu pewarnanya dari apa makanannya daging mateng atau daging mentah kalau daging mateng bagaimana dia menemukan apinya ini persoalan budaya antropologi kajiannya saya kira tidak akan selesai itu saya menjawab dengan bijak saja saya bukan pro orang yang mengatakan ada manusia pertama dan saya bukan orang yang pro mengatakan manusia bukan manusia pertama tetapi saya tetap berbijak kepada bagaimana Allah menjelaskan ketika malaikat itu protes yang artinya ngapain ngapain bikin manusia yang nantinya bakal perang membakal kerusakan pertumpahan dar buat kerusakan apa gak cukup kami saja yang setiap saat selalu bertasbih dan memahasucikan engkau nantinya menjelaskan menjelaskan dikau jari insyaallah kala ini alam ma la ta alam ajak ya omong ajak ya baca menang masa ngerti ya udah setelah itu Allah membuktikan Nabi Adam dipersiapkan dulu suruh sekolah dulu intelektual dikaskan dia menghasil ilmu pengetahuan semua bidang pengetahuan lalu di adukan di konferonter apa bagaimana al-asma itu kan dasar keilmuan bukan nama-nama melongokan subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana akhirnya kan ngaku kalah jadi yang saya yakini Adam ini adalah makhluk yang pertama mempunyai tingkat intelektualitas yang tertinggi titik paham baik ini angel ngomong kah ada pun manusia pertama itu urusan kita Allah bisa punya rekonon gak ada urusan yang artinya ngedulusan kalau kamu percaya Adam manusia pertama ya beli murtad beli kapir lamun sidang ngantil sebelum Adam sudah banyak orang ya beli murtad beli kapir karena persoalan Adam itu manusia pertama bukan persoalan yang substantif yang substantif dia adalah Nabiullah titik kalau ada orang menurut Nabiullah makanya daging mentah persoalan beli murtad beli kafir yang beli percaya selesai kan lo gak beli kinkih jadi kita beli nyalakan mandakan kinkih masih kurang jelas pikiran kita ya itu persoalannya itu yang jadi persoalannya jadi dalam pikiran kita ini adalah ketika Allah membuat Adam itu lemah ini Nabiullah di kata patung iya beli ini pos fuh tergenap kan gitu itu Rabin di kata yang usuk kun fayakun beli itu kawin beli matosira ya gara-gara pelanggaran kita lahir ke dunia kalau gak ada pelanggaran gak bakal lahir gak pula ne cuman ya dari pertemuan arkeologi setiap saat selalu ditemukan fosil-fosil ya tengkorak dengan tulang-tulang binatang ya yang berserakan di sekitarnya yang menunjakan bahwa ini dulu orang ini sedang pesta makan apa ya kambing guling barangkali ya di sekitarnya ada piring-piring dari tanah dan sebagainya peninggalan-peninggalan fosil-fosil itu dihitung dari jumlah kadar karbon yang ada di fosil itu kan bisa dikatakan dari umur tahun itu iya jumlah karbon yang terkandungnya berapa itu bisa dikatakan sudah berapa miliar tahun usia fosil itu sampai 600 ribu tahun yang lalu ditemukan di lapisan tanah di Tanzania itu 600 ribu tahun yang lalu tengkorak manusia ini sedangkan usia adam itu diduga baru 50 ribu tahun berarti sebelum adam ada manusia nah kalau memang ia terjadi begitu sebelum adam sudah ada manusia artinya adam yang kamu baca di Al-Quran itu adam episode yang keberapa yang jelas saya mengerti maksud Allah membatasi pikiran kita jangan terlalu jauh melanglang buana ke alam yang gelap gulita badi pegel baik 5 ribu tahun yang lalu sampai 5 ribu tahun lagi mana kenapa saya mikir mana masa ketemu sama saking emang negus lo barang sebab kalau pikiran liar saya ini dilepas tidak berkesudahan kata orang liar ya mungkin tapi saya yakin saya dapat hidayah dari Allah kalau tanpa hidayah tidak mungkin saya seperti yang sekarang ini pertanyaannya adalah ketika kiamat datang yang jahat masuk neraka yang baik masuk sorga selama lamanya apakah terbayang dalam pikiran kita gue selama manyun nonton suara gemuyo atak atak nonton rakan jerit salawas itu manyun wisk kona prakat semuanya wisk tuh diwis wisk kona kekuasaan wis Allah jadi wisk kona semuanya sampai disitu batas kekuasaan Allah dan Allah sudah tidak sebagai khalak lagi pantesan selama ini yang kau pikirkan Allah masih kecil di hatimu dikiranya kekuasaan Allah berhenti sampai kepada kiamat datang dan setelah itu nganggur gurgus ya keder jadi ending the end prakat jadi saya nonton uang di suarga selawas sekon wisk purwisk jadi beli gawai maneng beli bisa marih beli gawai maneng marih stop tidak produktif lagi kita ya rut makanya iya kan ya susah persoalan jadi wisk ini ajak kaduan mikir wisk pokoknya kiamat wisk kondus wisk karena pribeth bisa mikir maneng pada rut bersih jadi kapan Allah bikin manusia sebelum Adam ada manusia enggak wisk adem maksud saking emana gusel oning sampe mumet dewek masa ketuga ya iya ya sebenarnya sebenarnya ma namanya wahyu itu semua orang dapat fa awha ilan nakhli Allah juga mewahyukan kepada lebah iya kan Allah juga mewahyukan awha al-wahyu al-iha intuisi iya kita yang enggak pernah merasakan ya kadang-kadang kok kita bisa ngomong kok enak banget ngomong saya enggak pernah mikir kesalahan tapi menjadi sesuatu pikiran yang menakjubkan siapa yang memberi wahyu hanya Allah hanya satu paduasa adang aku jadi nabi adang aku jadi rosul laman ngaku nabi gak tapi nabi luwotan duduk nabi istilahan duduk nabi secara bahasa yaitu orang yang mendapatkan ilham dari Allah hitung jadi baca ilmu akhidah wujud kita sampai kau mutaka liman tapi nyatanya kan diyakin Allah sudah ngomong lagi sekarang di perang perang di laman di laman di laman laman di laman suara aja aja aku mau pilih aku boleh paham-paham yang jelaskan anda gak ngerti kamu nih siapa sih betulnya who are you? siapa kamu itu? ya kita aku dulu sama ngerti dimampir lor iya umurnya pira iya ya aku masih sekarang oke jadi pengakuan dulu yang penting mengaku bahwa nikmat itu diberi oleh Allah bukan dari upayaku upayakumu hanya formalitas aja pantas-pantas baik tanpa upayapun ketika Allah memberi ya nyampe kalau Allah sudah niat memberi sekalipun orang sealam dunia menghalang-halangi nyampe mangsa burunga iya tapi langusah lo gak apa nyetop kerane orang sejakat ngerewangi mangsa metuwa kalau Allah membuka gak ada yang bisa nutup ditutup bisa buka langkah jadi selama ini kita beriman kepada Allah itu sejauh mana ujung-ujungnya hanya sekadar percaya akan adanya kekuasaannya kekayaannya kebesarannya kasih sayangnya gak pernah kamu yakini kan kalau begitu kalau begitu sama seperti kamu meyakini adanya gelas ini iya jadi ujungnya mah akhirnya mah ngerasanya mah sujud ternyata wajah mati buka dapur bab sholat kalau gak kosong anaknya bab bleding bleding di sholat kapan sholat anaknya bleding ya karena bledingnya musilahnya ngurih yang bleding sujud-sujud baga musilahnya ngaraf iya ya begini kita kembali kepada teks itu mah adam bukan adam itu adam ketiadaan kalau ini adam hamzah bukan adam itu beda iya itu adam 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 itu tidak ada ya sesuatu yang tidak ada dari yang tadinya ada sesuatu yang ada dari yang tadinya tidak sesuatu yang tidak ada yang darinya tadinya ada mati itu ada atau tidak ada dicipta gak dari mana diciptanya mati dari itu hidup dimana diciptanya ini studi teks ini sangat filosofinya sangat mendasar sekali yang penting bahwa kadang-kadang kita sendiri ada tapi kita tidak pernah merasa ada dan seringkali kita merasakan ada yang nyatanya gak ada seperti kamu merasa pinter nyatanya gak banyak orang kadang rasanya sulgi karena sangat relatif sekali dalam kerelatifan kita itu sendiri kita menjadi tidak punya patokan dua yang jelas seseorang itu kaya atau tidak itu berdasarkan komparasi dibandingkannya dengan siapa fakuyamin kipinter bahkan dibandingkan kerogong sedesnya sudah dimampir termasuk ya orang yang punya kemampuan berkomunikasi tinggi sangat komunikatif iya kan bahkan dibandingkan kalau orang sedih mampir kalau kalau orang ke London hilang apa-apa ini kok si London jambung iya kan iya ini kayaknya orang dua sewa sekret sektor petang petang sektor sekret 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 100 juta 5 miliar mungkin 5 miliar kebone Michael Jackson Lewis yang 5 miliar kebone baik 5 miliar rupiah itu berapa upaya 12 juta dolar aliklai kalau 1 juta berapa miliar apa 9 miliar 10 miliar jadi 120 miliar kalau saya 50 miliar itu saya tidak 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 tergantung kita nanti di ujung ketika kita melihat kehebatannya Allah tidak tidak ada apapun yang bisa kita lihat sesuatu yang hebat tidak ada yang hebat hanya Allah yang hebat begitu kita sudah melihat bagaimana kehidupan jet set yang ada di Las Vegas di sana peraket peraket terumah yukilang apa-apa iya kan Pak Kuyamin makanya telung 10 tahun ini karena sebantingan di atas rolet peraket baru dengan manusia kalau kita melihat kekayaan Allah dimanapun sudah berhenti untuk manggut mengagumi kekayaan siapapun karena dia sudah bisa melihat kekayaan Allah begitu kita sudah tahu keilmuan Allah langka apa-apa paham jadi saya juga merasa apa ya menjadi apa ya mungkin sejenis tercendung itu apa jadi ngelamun berkaru-karuan apa-apa saya melihat ini biar kita cerita dulu bahwa ketika Allah berfirman menunggu kiamat tidak lama hanya satu jeritan jadi abu semuanya dari ayat itu saya merangkum kalau begitu berarti yang mengacurkan alam ini bukan benturan tetapi suara gelombang ditambah lagi dengan israfil ketika meniup trompet semuanya menjadi abu semuanya berarti senjata pamukas yang bisa melumatkan segala-galanya adalah gelombang suara saya ngitung-ngitung itu yang bisa mengatakan sekitar membrannya itu kemampuan dentuman suaranya itu 508 decibel terakhir saya dapat dari www.ngdk.com dari top secret project dari nasa ternyata hanya 150 decibel saja itu bisa membuat orang menjadi apa namanya menjadi tulis dan memang akhirnya ternyata apa yang saya dirikan sudah kajian yang sudah lama dilakukan di Amerika senjata suaranya ultrasonic weapon sudah jauh mereka melangkah jangan-jangan kita baru sampai se Amerika sudah sudah set ini berapa biaya yang diperlukan untuk membangun persenjataan suara ini ya kalau kita mulai penelitian mengumpulkan tenaga ahli uji coba uji coba uji coba ya paling tadi 20 triliun masih disiapkan itu pun tidak ada apa-apanya di Amerika sudah ratusan triliun yang digunakan dengan kecanggihan teknologi pendukungnya kajar gitu kapan bisa-bisa unggul ternyata disana juga terinspirasi dari kitab susinya juga yaitu dalam kitab susinya itu dikatakan bahwa Joshua ketika mendukung trompet itu dinding Jericho itu ambruk dari situ mereka menyimpulkan bahwa suara adalah canggih sekali dan ini bisa dimodifikasi suara ini bisa orang bikin lumpuh suara ini bisa orang bikin budeg suara ini bisa bikin jantungnya sopot suara ini bisa terbakar suara ini bisa hancur suara ini orang bisa merinding kalau bambu dengan bambu digesekan merinding kan ngiduk berarti ya jangan-jangan kita telat juga nih dan dari mana asalnya mana mungkin pemerintah Indonesia menyediakan 20 triliun untuk penelitian yang belum tahu ujung pangkalnya apalagi saya yang tidak pernah dikenal sebagai seorang saintis saya yang dikenal sebagai seorang kiai paling-paling nunggu begitu persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan bukti yang berulang-ulang bahwa Al-Quran itu sejak awal sudah memberikan sinyal ini bidang yang bisa kamu pelajari silahkan jadi Allah sudah berjanji bahwa alam semesta kutaklukkan semua untuk kamu semua yang ada di langit sudah kutaklukkan semua maksudnya apa bisa dimanfaatkan untuk kebahagiaan kita ini dengan cara menggali ilmunya sehingga semuanya tunduk nurut bisa kita pakai semuanya itu persalahan nah ini tapi kayaknya masalah ultrasonic itu ya saya kira mungkin saya menduga Amerika juga tidak akan keburu-buru sana dulu ya karena sangat mendesak masalah pangan ini ini Pak Harto kan Pak SBI kan kirim surat ke PBB memperingatkan bahwa persediaan pangan dunia ini sudah mengancam jadi kita harus sudah mulai memikirkan bahwa bagaimana memberikan kecukupan pangan kepada penduduk bumi ini baru empat hari itu dijawab oleh Seksen PBB bahwa akan ada langkah-langkah tegas PBB untuk membangun perekonomian di dunia ketiga ini jadi kalau sudah masalah produksi produktivitas kembali yang paling urhin adalah masalah energi ya bahwa minyak sekarang sudah menggila persediaan sudah berkurang pakai energi solar energi matahari terlalu tinggi bayanya semua bisa jadi energi semua udara bisa angin bisa gelombang bisa ombak laut juga bisa air terjun juga bisa sampai kepada udara hampa pun bisa menjadi energi iya kan ya masalah biodiesel berarti masih ilmu SMP kan biodiesel biodiesel biogas segala macam jadi kalau saya yakin bahwa Allah akan menciptakan energi alternatif atau kalbadilah energi alternatif itu akan diciptakan di sekitar kita juga tidak akan jauh panas bumi juga bisa dipakai untuk spray energi termasuk apa itu kajian-kajian tentang elektromagnetik gelombang sebagainya itu masih alam maya masih alam maya yang sekarang yang jadi masalah kan kita berulang-ulang kita ini mencari gelombang ini juga bisa menjadi energi gelombang itu energi bisa gelombang yang bagaimana merubah gelombang ini sehingga dia dikonversikan menjadi gelombang mekanik melalui membran itu ya membran ini berapa ketebalannya ya saya kira membran ini dibikinnya dari lapisan bajamurni ya mungkin tebalnya untuk mencapai 508 disibel itu ya paling tidak ya 10 senti dengan diameter 50 meter dilegur remokabek iya kabelnya berapa um gak kepikiran ya mungkin ratusan um gak bisa 12 um ini ini kan jadi satu hal yang aneh dan itu semuanya sampai gelombang udara matahari angin semuanya bisa menjadi energi yang bisa bisa menajukan kehidupan kita ini ya kalau habis ini habis mati beri praget ngelibet bisa lisik beli murug ya kalian ngere beli mobil beli jalan maning besi langka tapi tetap saya masih konvensional energi konvensional diperlukan energi yang unlimited itu adalah energi dari tertumbuhan umpamanya dari etanol dari jarak dari campu itu selagi masih ada hujan ada matahari dia tumbuh lagi jadi lagi tapi kalau berasal dari fosil itu habis habis berapa miliar ton dikeduk di sedot habis tapi kalau campurkan gak bisa habis ditahan bagi cukup hal hal hati harganya lebih mahal dan memerlukan waktu ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikirkan untuk peranjukan kita ini nah Adam pernah mikirkan gak semacam menyingka Adam udah selesai tugas dia hanya untuk menggembang biarkan umat manusia bisa jadi jadi pada akhirnya bahwa jokowi seperti ini dalam hal apapun kita selalu menjadi yang teit tertinggal jadi buntut tersengguri makanya ya diterusakan di goblok wih tata koni goblok tapi pinter laman partai-partai islam dibubarakan ke abe terus ke abe partai satu konsorsium partai islam satu partai kayak-kaya menang dalam pemilu nah ketika mereka sudah bilang pasti menang kenapa tidak mau diajak bersatu jadi pada akhirnya jelas orang membuat partai itu tidak lebih memikirkan waduk khabib sekalipun memberi label partai islam masa mendiga partai waduk pesisan partai main mata partai ketupat partai kadal ini ya adalah untuk penyedirinya saya berbicara sudah lama sejak mulai reformasi mungkin karena tempat saya di kampung yang nunjauh di sana dari bu kota namanya cadang pinggan ceritan saya untuk segera melakukan rekonsiriasi nasional demi menyelamatkan NKRI budaya dendam kita hilangkan mari kita bersaudara kembali jangan ada dendam sejarah memang berat bagi mereka yang telah terzalimi mereka yang tertindas mereka yang dihancurkan semuanya saya mengerti tetapi saya minta kebesaran hati mereka mari kita lakukan rekonsiliasi saling memaafkan membuka diri mari bersama-sama kita bangun negara ini tanpa itu kehidupan kita akhirnya adalah dendam atas dendam dan ujung-ujungnya adalah apapun semuanya untuk menghantam orang lain bahwa rahasia kenapa alam semesta tetap jumeneng alam ini berkesinambungan dan tetap matahari berputar pagi lagi malam lagi siang lagi malam lagi hujan turun lagi turun lagi terus dipelihara sebetulnya adalah karena Allah selalu mengampuni kita kalau Allah menegakkan keadilannya menghukum yang salah habislah manusia tidak akan ada seorang pun yang bisa berdiri di bumi ini kita melihat pelajaran Korea Utara Selatan mereka sudah mulai dengan pendekatan-pendekatan bersatu lagi Jerman Barat sudah kembali bersatu lagi dan kita sekarang yang sedang bercita-cita untuk memisahkan diri sudah mengalami pahit getirnya perpisahan dan kita belum pernah mengalami perpisahan masih perpisahan dengan anggapan kalau saya Papua merdeka kami akan lebih makmur begitu anggapannya kalau Maluku Selatan merdeka kami lebih makmur kalau Aceh merdeka kami lebih kata mereka sampai detik terakhir saya yakin bahwa NKRI lebih mampu membuktikan kemakmuran daripada separatisme itu hanya satu rekonsiliasi beban soalnya orang hidup juga sama rumah tangga juga bukan cinta modalnya bukan materi banyak orang materi berlipah ruo berantakan kok cinta juga tidakkan lama sijim sudah lemah pada-pada gede Pangapura paham iya ya sudah suami salah ya sudah nok di Pangapura ya wis karena ketangguhan dia bawa laki-laki ke rumahnya lagi dipakai laki-laki lagi dia perangkat iya kan yaudah iya itu ya ujungnya kan saya sudah kasih komentar yang perlu direndungi karena kamu belum paham betapa bahagianya ketika kita bisa mengampuni orang dan betapa sengsaranya nalikan nesira ngopeni dendam wis paham plong ada beban ini udah jangan marah ya ilma qad salafa yang sudah ya sudah ilma qad salafa yang sudah ya sudah kita bangun masa depan bersama gitu aja kok iya ini jangan lalu ya ujungnya kan begini saya kan tertuduk kiai nasionalis bersolahnya kan gitu iya 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 setahkan aja mau kiai nasionalis apa tapi ya memang itulah jalan pikiran saya seperti itu iya bahwa Pancasila ya sudah layak sudah pantas jadi falsafat negara kita sebetulnya kamu yang bersyukur orang islam karena ketuhanan yang maha isa ketuhan kamu yang maha isa kalau yang lain dipaksa suruh isa dipaksa belincah kalau Tuhan kamu dipaksa isa gak ini udah isa je itu kan silogisme yang sesungguhnya masih dipertanyakan satu adalah isa tiga adalah isa berarti satu sepeda dengan tiga ya ush kambing makan rumput ini gambar kambing berarti gambar ini makan rumput kambing makan rumput ini gambar kambing berarti gambar kambing ini makan iya jadi bentuk silogisme yang perlu dibenahi lagi bahwa yang paling produktif itu adalah ketika middle termnya itu pada major termnya sebagai predikat pada major term sebagai subjek itu baru konklusinya tepat A sama dengan B B sama dengan C baru itu elegan ya A sama dengan C tapi kalau A sama dengan C B sama dengan C belum tentu A sama dengan B non A sama dengan C B sama dengan C lebih lemah lagi kata Aristoteles sekalipun oleh John Dewey ditolak silahkan paling mengatakan mereka itu bersyukur dengan lisan mengakui dan bersyukur dengan tangan yaitu kita tetap melakukan khidmat mengabdi kepada Allah secara ikhlas artinya kenikmatan itu dipergunakan sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah itu artinya dapat banyak bukan sekedar ngundang kiai syukuran uang itu dikenggo kanggo makani anak rabini rak buat beli baju beli sejadah buat sholat sisanya ya kan begitu ada lagi bersyukur hatinya bersyukur mulutnya mengucapkan alhamdulillah tangannya bekerja dengan baik ya kan gitu menikmatnya dipakai untuk berkhidmat pada Allah bagaimana beli kalbi itu melihat menyaksikan menyadari akan anugerah Allah dan juga menjaga kehormatan ayah gitu penghargaan dasarnya apa kamu pernah kerja apa jadi ketika kamu mendapat nikmat itu cuma-cuma artinya bukan karena jasa kebaikanmu ngerti beli ya kalau kita pejabat-pejabat disini sering diberi bintang penghargaan karena jasanya nah ketika Allah memberikan nikmat kepada kamu apakah kamu berjasa dimana jasamu ayo hitung-hitung itung-hitung ini kan persoalan karena pemahaman awal kita sendiri bahwa kita semuanya dengan fasilitas yang ada ini hendaknya ditafsirkan fasilitas itu sebagai isyarat bahwa kita diberi tugas sesuai dengan fasilitasnya kalau fasilitasnya banyak berarti tugas kita banyak kalau rumah dinas mobil dinas sampai jongos dinas bensin dibayari listrik dibayari dapur dibayari kabe tugasnya gede tak cilik apa jabatannya kira-kira gubernur bupati presiden menteri bakas sindipay mung pacul baik gede tak cilik tugasnya mung tugasnya macul mesin ambruk dudur urusan sira pesantren bubar dudur urusan sira sira mamacul selagi engkau hidup terus mencangkul itulah tugas bahkan sini peduit akiki kongkong madrasah dibantu pesantren dibantu dikasih makan anak yatim disekolahkan ternyata tidak dipakai nah disitulah makanya wa'ala wa'ala ta'asiyallah bin ya'matihi akhirnya kita melanggar melawan usia Allah dengan nikmat yang diberikan itu itu persoalannya dan ini kita betapa sakitnya seorang manusia saya mengajarkan seseorang itu memanah salatih usia pinter kita sih dipanah yang dipanah kita ini kasusnya berulang-ulang betapa Allah tidak marahnya ketika diberi nikmat dan nikmat itu digunakan untuk melanggar semua aturan Allah yang dipercac kek sejah ngelacur 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 jambu alas ya alhamdulillah soal hidayah ini mawis iya iya boleh pak kalau kita tidak ditampak kita baiklah maka boleh benar iya paling ya jontor iya masalah apa ini jontor bimbung tampak malekat jadi jadi memang nah ketika kita menjaga kewaspadaan ini itu namanya kondisi ketakwaan itu yang perlu ditingkatkan kalau begitu nabi pun masih diperintah untuk bertakwa ya ayuhan nabi yutakillah walatu te'il kafirina wal munafikin wain nabi bertakwalah jangan kompromi dengan kapir-kapir munafik-munafik harus meningkatkan kewaspadaan semuanya berulang-ulang kewaspadaan aneh kah tekangkenik menikten ketakwaanku melaksanakan segala perintah dan menjauh segala larangan ya kita menggunakan melaksanakan segala perintah Allah menjauh segala orang-orang ah nah beli manusan yang bisa ya bakal ngajak ngomong masa membicarakan sesuatu yang gak ada nyumbar gak ada jadi dicarakan jadi ngomong ngapas embus jadi apa ya begini persoalannya secara terminologis kata takwa itu kan muncul dari Al-Quran lalu dipahami oleh manusia dalam kondisi yang berbeda-beda zaman yang berbeda-beda pemahamannya pun berkembang sampai ujung-ujungnya ketakwaan tidak lebih hanya sebagai formalitas sumpah jabatan yang tidak pernah diamalkan kan nah sekarang sudah bagi baju baju takwa jangan disalahkan ketika takwa menjadi satu trademark satu baju itu namanya istilah paham gak makanya ketika kita membaca buku tulisan apapun coba lihat tahun berapa pengarang ini maknanya tidak akan sama dengan sekarang bahas itu berkembang bergerak muncul dan tenggelam kalau bangsanya maju bahasanya maju bangsanya bubar bahasanya bubar tadinya gak ada lahir berkembang ya kan terus penyempuran penyempuran ini bahasa indonesia kan baru lahir baru lahir bahasa indonesia kan baru lahir anggap aja sumber bagi lah baru lahir bahasa baru lahir jadi ya tidak belum mampu mengungkapkan rasa belum mampu mengungkapkan pemikiran sehingga sering kita kehilangan bahan kekurangan alat akhirnya sabat mana sabat manajer bangunan nyili sing kanan nyili sing kenek karena apa gak ada istilahnya gerakan tahun apa 97 ya kan reformasi kencang apa bahasa jawa reformasi kenyong langkah yang dadak nyili masih mending uang malis ya unjuk rasa beli duduk demonstrasi unjuk rasa iya iya bakal bakal tiarap ya peluk-peluk bumi bakal rumah sakit bersalin ya korban laki-laki bakal veteran ya tentara tak berguna pusing-pusing ya pusing-pusing jadi memang ya seperti itu jadi jangan disalahkan punten karena alat komunikasi kita yang menggunakan bahasa yang belum ada kepastian makna jadi sering salah paham punten makin-makin kaya lebih enak karena agama kalau bahasa apa-apa bisa kita ngomong kalau bahasa jawab terung jam lama diungkapkan dengan bahasa harap cukup 5 menit agak ya makanya supaya gelas ini kenal saya setelah jadi ya lalu kutiukan ke dalam gelas ini dari rohku maka gelas ini baru kenal saya kalau disini gak ada rohku bagaimana bisa kenal makanya setelahku sudah sepurnakan bentuknya kutiukan ke dalam bentuk manusia itu mirruhi dari rohku fakau lahu sajik kita ini kan sepertinya satu batang pohon disempelak kaburangin lang-lang buana lama-kelamaan merindukan ingin kembali ke pangkal yang pokok tadi sebetulnya paham belum tidak sebetulnya uzung-uzung nyamah ya iya jadi sesungguhnya ada benang merah yang akan mempertemukan kita kita sendiri dari mana ya dari dia juga kok kita punya siapa punya duit juga makanya ketika kita melihat ada orang yang dipanggil pulang atau istilahnya sekarang mati itu kan proses kembali sebetulnya kita klaim bahwa dia sudah kembali yaudah udah kembali kok kita semuanya adalah punya Allah dari Allah dan kita semuanya balik kabur balik manti rumah dirimu rumah jati dirimu itu kan kembali kepada Allah jadi memang sebetulnya ya begini sebatas pemahaman mengenai Allah ketemu Allah dan sebagainya itu masih dalam khayalan semuanya tetapi ketika engkau sudah betul-betul kenal Allah ternyata kan gitu nanti kamu akan menyesali dirimu sendiri ketika engkau menghabiskan waktumu seumur hidup itu hanya menikmati sorga fisik ini kok langkah apa-apa ini iya kan jadi dua rumah yang ya haruslah nginep di hotel jati barang kabarnya aneka aneka sebelah kanan yang tapi mana kabarnya banjarsari waduh kandu enak empuk lho adem gak cerita selolos kayak ya ya sih namanya durung pernah ini penthouse ya ini hotel Hilton itu di atas itu namanya penthouse yang dilengkapi dengan internet dengan apa namanya pelayanan 24 jam sampai se dokter sampai se iya cewek-cewek cantiknya segala minuman semua oke iya mau mandi susu mau mandi madu ada semua itu ya semalam paling 100 juta iya musik ngalami mana mah banjarsari malah apa-apa ini kira-kira begitulah kenimatan apapun yang sorga dunia ini fisik ini ketika kau bandikan betapa ni macam pertemuan dengan Allah gak ada apa-apa iya percayalah ini leban disienaknya semuanya berisiko semuanya ada faktor yang harus kau bayar sepira nakles iya itu kan pembanding yang menyebabkan kita menjadi seperti kaya-kaya aku iya dalam bocah waduh nebis semuanya bocah berungut waduh ayo teman koplok si dong semuanya saya saya menderung urut sewe lebanan iya ya langkah apa-apa makanya makanya studi banding itu perlu biar tahu minimal yang saya harapkan adalah setelah engkau mengadakan studi banding ke negara manapun kesimpulannya sangat saya tunggu kamu tahu bahwa kita ini bangsa paling brengsek dalam dunia dan setelah itu ada keinginan ingin membangun kembali kepribadian kita ini itu yang kita harapkan bukan hanya menghabiskan dana di pendidikannya paling teit keamanannya paling burak santak kemakmurannya paling melarat kalau disini kan kita ini baru sedikit di atas binatang aja kok nah itu biar tahu oh jadi kita ini bukan kesadaran kita kapan muncul kapan kita ingin maju kapan belum kelihatan ada orang yang maju ada juga maju pribadi pengen kaya pengen pendidikan anak cucunya saja untuk sekebangsa Indonesia belum ada tokoh nasional yang memberikan bangsa ini belum ada semua baru memikirkan dirinya sendiri masing-masing ya sehingga dikiai ya pengen nyelamatkan anak putunya dewek ya sehingga di menteri ya kepengen warga makan dewek ujung-ujungnya sama gak kita kabe sama luwian gak luwih gak baka pengen kepengen dipaksa di demo nombok bro mato demo mana gak ada perget demo ya demok diselarang dumai satu juta olir satu juta ya pur ya kan semacam itu jadi memang pada akhirnya perbandingan nah kita kembali ketika anda sudah kenal Allah akhirnya anda melihat dunia ini nothing serious gak ada yang sungguh-sungguh main-main saja awas Allah sudah mengklaim dunia laibun walahun kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah main-main dan sendagurau disuruh apa serius-serius tapi di sisi yang lain ketika malaikat melihat dan ketika kita sudah merenungan mengadakan telah dan kajian dan kita akhirnya mendapat kesimpulan subhanaka ma khalak tahada batila ma suci engkau tiada apapun yang kau ciptakan itu sia-sia makhalak tahada batila tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia semuanya punya target ini setelah kita melakukan renungan panjang apa namanya sanurihim ayatina fir afaqdu wa fu anfusihim hatta yatabayyana lahum anna hu haq bahwa itu adalah satu kebenaran yang selalu berdikir pada Allah qiyaman dengan berdiri waqudan dengan duduk wa ala junubim sambil tiduran dan dia tafakkur mengadakan kajian penelitian penelitian uji coba uji coba eksperimen eksperimen semuanya kesimpulan kesimpulan hukum umum dan sebagainya ujung-ujungnya waqaudu subhanakamah khalak tahada ternyata tidak sia-sia semua itu ada rumus-rumusnya semua iya begini bahwa permusuhan kebencian kesedihan ya peperangan itu adalah mekanisme yang dibuat oleh Allah sebagai satu skenario manusia diberi nafsu diberi penggodanya syatannya dibikin iblis dibikin ya kan agama dibuat macam-macam agama mazhab dibuat macam-macam mazhab warna kulit dibuat macam-macam warna kulit bahasa juga ribuan macam itu semuanya harus kita lihat sebagai tanda-tanda kehebatan Allah diantara tanda-tanda perbedaan bahasa semuanya itu ada lita arufu jadi artinya kalau kita melihat ini ini bakdukum aduh liba'din sudah ada setembal nanti kamu bakal perang ya memang itulah dinamika kehidupan seperti itu jadi proses kehidupan itu tidak bisa dihindarkan peperangan ada disitulah sebagai tolak uji dari Allah sejauh mana kau berbuat kalau engkau tidak digoda dan tidak diganggu semuanya mulus-mulus saja gimana letaknya kehebatanmu kalau Bung Karno itu dipanggil oleh Wilhelmina ya kan langsung dibi surat kuasa engkau ketunjuk sebagai presiden Republik Indonesia dia bukan pahlawan dia pengkhianat dia menjadi besar karena dia sering ditangkap dibuang lagi ke digul ditangkap lagi ditindas lagi berjuang lagi kan begitu ketika dia proklamirkan dan tantangan datang Belanda datang lagi membawa Inggris membawa Amerika ya kan Jepang juga berupaya masuk lagi pergulatan politik di dalamnya konflik antar partai Mas Sumi PK dan sebagainya ya membangun apa namanya bangsa Indonesia dengan sekolah jiripayahnya disitu ratak ujiannya kalau pemberian mah gak ada apa-apa iya kan jadi artinya bahwa kenapa sih kita ini diuji ya atas dasar apa anda bisa naik pangkat bisa naik kelas kalau tidak melalui ujian dulu seorang diangkat menjadi wali pun juga diuji dulu oleh Allah dibuat musuh-musuhnya manusia manusia sekitarnya yang mempersulit kamu kalau kamu melihat wali itu semuanya membenci kamu menggoda kamu semuanya termasuk anak istri kamu tetangga kamu guru kamu mertua kamu semuanya gemet iya sengaja supaya memusuhi iya kan pasir kita ambil diayakan akhirnya supaya terus sampai akhirnya emasnya kena semua kan jadi kan proses demikian itu jadi nanti pada ujungnya kapan kamu lulus menghadapi godaan-godaan itu bukan kamu menghabisi musuh-musuhmu tetapi ketika engkau sudah bisa menggunakan ilmu EGP kepada musuh-musuh kamu emangnya gue pikir jangan pedulikan musuh-musuhmu itu ketika engkau menanggapi melayani musuh-musuhmu kerugian bagi dirimu habis waktu tidak bekerja optimal habis waktu untuk bertengkar dan ketika engkau melayani musuh menambah dosa kamu iya kan kirik cemerak itu semuanya baru kirik cemerak ya cemerak kita jadi kapan kamu lulus sebagai kasih Allah ketika engkau membiarkan orang yang menghinamu anggap saja anjing menggonggong ketahuilah ketika engkau itu sibuk bekerja kepada Allah dan tidak meladeni musuh-musuh kamu selesai karena orang yang membenci kamu itu ibaratnya api biarin aja gak usah diseramin nanti kalau bahan bakarnya api juga mati sendiri jadi untuk melawan setan itu bukan dilawan tidak percayalah serahkan kepada Allah sudah setan gak bisa berbuat apa-apa pada dirimu itu beriman dan tawakal itu senjata ampuh setan tidak akan bisa berkuasa jadi maksudnya setan itu musuh kamu bukan diajak kurut mangsa menang yang setan yang terleng ditampakkan melawan peribu maksudnya ini setan yang lakukan aduhun musuh kamu itu supaya gagian nyambat minggu sialah gagian ngumpat minggu sialah melawan setan setan nah ada tiga komposisinya setan nafsu manusia sesama kita ini semuanya menjadi musuh semuanya melawan setan beli huru ilmu bagaimana strategi setan gak ngerti bagaimana taktik setan beli ngerti sehingga banyak orang tergoda setan dan dia tidak berasa bahwa setan juga ketika orang semakin cerdik dia juga ngudah juga cerdik lagi ya kan ya begini setan itu berbelit bahwa satu setan gitu ketika menggoda itu dia mengatasnamakan aku ini sedang berjuang membela kepentingan kamu saya saya hanya menasihati supaya kamu supaya kamu kekuasanya abadi supaya kamu setan gak pernah ayo meluk kita suarga beli itu satu kenapa ilmu setan tidak kamu pakai ketika kamu membucuk orang supaya mendukung kamu cari dukung aja ngubangi ya mata melayu setan itu kan paling pintar mengakomodi kepentingan kamu kan dan setan bersumpah ketika akan menggoda kamu bersumpah dengan kebesaran Allah nah yang jadi persoalan permusahnya kan seperti itulah mekanismenya permusuhan kita setan iblis manusia semua permusuhan gak ada habis-habisnya jadi nanti di penghujungnya mah di penghujungnya mah satu kemenangan itu begini kata setan kugoda semua demi kebesaran mu cari kuselai ya silahkan mana nikir nikir terus mendingan kebanyakan snong jiglong setan wah tak kudak 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 begitu jamin Allah untuk memaafkan maka strategi setan adalah bukan Sekedar mengajak orang melakukan kejahatan Tetapi memproteksi orang yang jahat Supaya orang itu tidak merasa berdosa Mengapa? Karena Allah siap mengampuni Asal manusia maaf Mengaku bersalah Kumaafkan semuanya Berarti strategis adalah Bagaimana membuat orang supaya Jangan merasa bersalah Makanya betapa beratnya kita Melatih diri Untuk selalu mengaku salah Mereka sudah mengajak perang saja Beli kekuatan musuh Seperti orang bulat Bataragong perang saja Kekuatan musuh Kirim sepian asa dulu Mata-mata berapa pasukannya Senjatanya apa Mereka sudah mengajak perutubah Seperti baca taburan Ya iya Ya iya Seperti setan Seperti setan Seperti setan Seperti setan Seperti wani-wani Dewa Bukan begitu Taktiknya Ada takdir strategi Setan licik Kita licikin lagi Itu saranya Wah hamble Ya kita harus tahu Mengukur kekuatan musuh Ilmunya kita kangen Di secara Kuan-kuan Iya kan Barang sehira Boro-boro Ngukur ilmunya Ngukur ilmunya Bisa Terlalu underestimate Tidak bisa menghargai Kelebihannya orang lain Ya kan Tidak perlu Modalnya Sik Sik Kok blok Sik Wah semuanya pinternya Sik Ya kan Tidak tukang turu Jor Bunginnya kah Ternyata turu Beneran ya Nah gitu Jadi memang kita harus Tahu Ini baru Kecerdikan ya Kecerdikan emosional Kecerdasan emosional Kecerdasan spiritual Kecerdasan Intelijensia Itu semuanya menjadi Suatu keragaman Kelengkapan kita semuanya Kok Iya Perlu cerdas semuanya itu Cerdas Jangan cerdas Otaknya aja Perasaannya Enggak cerdas Hatinya Enggak cerdas Ya berarti Enggak cerdas Iya Yang membuat Orang sukses Dalam hidup Minimal Kecerdasan emosional Sekalipun Dia tidak sekolah Sukses hidupnya Tapi sekolahnya Sarjana Tapi tidak punya Kecerdasan emosional Gagal Beli payu Bagian alim Gemerot kah Beli payu Ning masyarakatnya Beli dihormati Langkasing rubung Langkasing takon Langkasing nyapa Malah nyemengit Iya kan Mekaya Ya bangkrut Iya Ikut berpartisipasi Membangun masyarakat Juga beli kanggo Gagal kan Makanya Makanya selama ini Orientasi pendidikan kita kan Hanya meningkatkan IQ Bukan emosional question Beli iya Saya juga Bertanya Di Indramayu Ada gak pakar Di bidang Emosional question Siapa arat lah Hargi nancar sih Jemong Nah iya Nah itu Ketika orang itu Sudah punya Kecerdasan Emosional Question Maksud saya Apalagi sudah Spiritual Question Cirinya ialah Dalam berkiprah Masing-masing Berebut Mencari Fungsi Bukan Mencari Posisi Salah satu Orang yang Sukses Kecerdasan Emosinya Ketika Semua orang Gemar Berbicara Dengannya Ketika Orang itu Tidak menjadi Kepribadian Yang menyenangkan Orang lain Gagal Ketika Orang itu Tidak Kecrek Yang sebenarnya Tapi orang yang Punya Keberdian Yang menyenangkan Datang Semua orang Eh Assalamualaikum Eh Makasim Waduh Ramek Semua Dengan Antusias Menyap Datang Kita juga Merasakan Kadang-kadang Mengada-ada Datang Utang Paham Beli Dan ini juga Kita punya Kecerdasan Oh Jangan Membebani Orang Sudah Segera Tinggalkan Jangan Berlama-lama Nanti Utangnya Tambah 6 Cerdas Subhanallah Warang Sira Tuhan rumah Masih Mencilak Menilai Masih Mencilak Menilai Paham Paham Menilai Di Masih 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 Mencilak Menjaman Yang Beli Paham Paham Yang Beli Paham Yang Bisa Itu Persalah Itu yang Buat Sukkis Itu Sehingga Kita Oleh Karena Kita Sangat Menyenangkan Akhirnya Luruh Utang Gampang Mencari Peluang Bisnis Gampang Jabatannya Ditawarin Malah Enggak 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 Sebetulnya Ya Kecerdasan Semacam Ini Harus Kita Buat Silabus Silabus Dulu Ya Sehingga Menjadi Pelajaran Pelajaran Tetap Di Sekolah Sekolah Kita Itu Tadinya Saya Itu Ingin Masukkan Dalam Pendidikan Budi Pekerti Tadinya Tapi Ternyata Silabusnya Beda Kandangnya Kesejen Idenya Bupati Seperti itu Sebetulnya Ya Jadi Puntun Sehingga Kadang-kadang Pak Bupati Bupati Sering Ngomong Hanya Bu Yang Paham Pemikiran Saya Ya Tentang Jakat Profesi Itu Saya Itu Paham Pak Tidak Mau Melihat Ada Orang Indramayu Kelaparan Ya Sudah Kalau Begitu Jangan Disakinkan Pada Basis Kita Bikin Ruzi Rumah Sakit Indramayu Sekala Prioritas Untuk Ngasih Makan Orang Kelaparan Habis Kan Habis Sekala Prioritas Jangan Buat Bina Usaha Dulu Bertelabri Bina Usaha Ya Tapi Bu Yang Ngomong Ngetelak Seperti Bina Bina Evaluasi Lagilah Untuk Di Sekala Prioritas Untuk Makan Orang Laper Gorimin Mu'alaf Itu Nanti Kalau Sudah Makan Semua Masih Banyak Laper Jadi Menjabarkan Pemikiran Ini Aranya Kemana Ini Banyak Mengejawantahkan Pemikiran Itu Lain Nah Sekarang Saya Keopati Nah Sekarang Saya Santri Santri Sani Bisa Enggak Mengejawantahkan Pemikiran Kadang Kadang Menyampaikan Kadang Saya Jend Nah Disini Perlu Kecerdikan Lagi Kita Mencari Ilmu Perlu Ilmu Metodologi Setelah Kita Beri Ilmu Untuk Menyampaikannya Perlu Ilmu Lagi Nah Kalau Menyampaikan Tidak Pakai Ilmu Pendengarnya Buka Tambah Paham Tambah Tidak Paham Mampus Siapa Ngomong Kayak Iya kan Begitu Jadi memang Disitulah Likul Kehidupan Dan kesimpulannya Bahwa Masalah Permusuhan Ini Jangan Diharapkan Peperangan Akan Hilang Dan Perdamaian Dunia Ini Sungguhnya Kalau Kalau Terjadi Pasti Ada Pihak Yang Dirugikan Kalau Negara Ini Aman Tidak Ada Peperangan Perusahaan Perusahaan Senjata Bangkrut Itu Sumber Penghidupan Mereka Berapa Juta Yang Bekerja Bikin Senjata Itu Hilang Mereka Pacarianya Maka Bagaimanapun How To Create War Bagaimana Menciptakan Peperangan Lagi Begitu Lah Iya Slogannya Kan Indah Mari Kita Selesaikan Persoalan Pesan Dunia Dengan Cara-cara Damai Dengan Diplomasi Hindarkan Jalan Peperangan Betul Saya prakteknya Sekarang Menunggu Jalan Buntu Perang Mana Perang Mana Kita Berdiplomasi Segala macam Semoga ketemu Tetap Perang Iya Karena Perang Bawa berkah Untuk Orang Yang Bersenjata Eh Pesawat Tempur Phantom Mirage Sekali Tembak Runtuk Blek Lampang Gw SD Bisa 500 SD Perang Sane Nge Tuar Blek 500 SD Terlung Terlung Perang Itu Itu adalah Pejaharian Mereka Biar kita Buka kartu Asen Bahwa Dengan dulu Kemajuan Kemajuan Teknologi Yang Sekarang Dicapai Oleh Mereka Pertama Tujuan Yalah Strategi Peperangan Mereka Kalau Islam Dulu Mengadakan Penelitian Keilmuan Adalah Untuk Kemanusiaan Tapi Sekarang Adalah Untuk Memperkuat Teknologi Militer Mereka Jadi Internet Handphone Itu Hanya Sebagai Imbas Cipretane Strategi Militer Barang Paham Paham Oke Assalamualaikum Paham 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 ika Paham KID Terima kasih.